Senin, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait temui Janwar Arifin alias Begeng, tersangka penculik dan pembunuh bocah J. Di momen ini Janwar mengaku melakukan aksinya seorang diri. Ini berbeda dengan pengakuan sebelumnya, di mana ia mengaku hanya menjadi kaki tangan orang lain. Dalam keadaan panik dan sebagainya, dia melakukan tindakan itu yang disangkakan sekarang. Tetapi pengembangan pendidikannya masih terus diselidik dan mudah-mudahan nanti dalam memberi kerjasama dengan pendekatan psikologi itu akan semakin terbuka. Aris juga mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan perpu kebiri. Ini untuk meredam kejahatan seksual terhadap anak. Janwar ternyata bukan sosok yang asing. Di lingkungan tempat tinggal korban, Janwar diketahui sering beraktivitas. Janwar dikenal sebagai orang yang suka bergaul, baik kepada anak-anak maupun warga kebanyakan. Jajaran Polres Depok belum bisa mengungkap motif di balik pembunuhan. Ini disebabkan keterangan tersangka yang terus berubah-ubah. Polisi juga masih menunggu hasil otopsi jenazah korban. Aparat juga tengah mendalami kemungkinan pelaku merupakan fedofilia. Waktu kematian dan penyebab kematian setelah kita terima secara resmi nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekanan. Ini masih dalam pengembangan kita karena tersangka ini masih seringkali berbalik untuk pernyataannya. Sehingga tadi kami sampaikan untuk penyidikan kedepannya kita libatkan juga dengan tim psikologi dan tim laboratorium forensik. Menurut kriminologi ada beberapa motif yang harus diselidiki, yaitu motif seksual dan motif ekonomi. Menurutnya pembunuh selalu memiliki dua alasan, yaitu ekspresif dan instrumentalia. Kita lihat kalau orang membunuh itu pasti ada dua alasan yang utama. Yang pertama adalah alasan ekspresif, itu hubungan pelaku dengan korban itu sangat dekat. Artinya pelaku membunuh karena ada alasan sifatnya individual. Jadi antara pelaku dengan korban itu saling mengenal, berinteraksi, sementara alasan ekspres, alasan instrumentalia itu bersifat ada faktor pendorongnya, yaitu alasan ekonomi tadi. Sebelumnya, minggu pagi, polisi gerbek rumah Januar Arifin di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Januar diduga menculik bocah J, siswa SD di BG Depok yang dilaporkan hilang sejak Sabtu kemarin. Dari penggerbekan, polisi menangkap Januar dan temukan korban dalam keadaan tidak bernyawa. Damar Pamungkas, melaporkan untuk Nel. Terima kasih.